Viral oknum polisi digerebek istrinya saat dirawat selingkuhan di RS Bayangkara. Viral di media sosial istri polisi gerebek suami sedang bersama selingkuhannya di rumah sakit Bayangkara, kota Medan. Aksi penggerebekkan oknum polisi bersama selingkuhannya tersebut dibagikan oleh akun Facebook sang istri. Dalam video berdurasi singkat tersebut, tampak polisi itu tengah dirawat di rumah sakit Bayangkara. Jika biasanya pasien ditemani oleh istri, berbeda dengan oknum polisi tersebut. Dalam video yang dibagikan, oknum polisi itu malah ditemani oleh seorang wanita yang diduga selingkuhannya. Bahkan dalam keterangan unggahan tersebut, wanita yang diduga selingkuhan itu mengaku sebagai istri sah. Muka si pelakor waktu digerebek di RS Bayangkara Medan mengaku istri dari suami orang. Pada unggahan itu, tampak detik-detik istri sah saat memergoki sang suami bersama selingkuhan. Terlihat sang suami yang mengenakan baju pasien tergeletak di atas tempat tidur rumah sakit. Sementara, di sisi kiri polisi itu, duduk seorang wanita mengenakan baju berwarna hijau yang diduga sebagai selingkuhan. Saat istri sah tiba di ruangan rumah sakit, wanita tersebut sontak berdiri dan berniat meninggalkan ruangan. Namun wanita itu sontak dihentikan oleh istri sah dan disuruh duduk kembali di atas tempat tidur rumah sakit. Namun saat itu wanita diduga selingkuhan itu hanya diam tak menjawab pertanyaan tersebut. Sementara sang suami mengaku bahwa wanita yang bersamanya di rumah sakit itu hanya seorang teman. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.